Talang terus Besar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kang Ading semua Jumpa lagi bersama Kang Ading Kali ini saya akan mencoba Soto yang terkenal dengan enak sekali Di negara Brunei Darussalam Konon katanya banyak sekali orang Brunei Yang datang kesini demi Soto ini Kita akan coba cek ya Soto Pabodih negara Brunei Darussalam Cek it out Saya sudah mulai memasuki area Soto sini Dan katanya disini ramai sekali Wow bisa terlihat ya ada ketupat yang siap meramaikan rasanya Soto Kita akan coba langsung ke dalam ya Konon katanya disini harus booking dulu tempat Karena saking ramainya saking penuhnya di Soto Pabod ini Oke Oke Sahabat Kang Ading untuk masuk ke area sini ya Seperti umumnya di negara Brunei Darussalam Jika akan melihat akan masuk ke tempat-tempat umum Kita harus scan barcode dulu Layaknya aplikasi peduli lindungi di Indonesia Kita akan coba scan barcode dulu Terima kasih telah menonton! Oke ya setelah kita tadi scan barcode di kawasan sini Kita akan coba masuk Dan kebetulan saya sudah disambut oleh pemilik dari kedai ini ya Yaitu dengan Bapak siapa Pak? Pameran Abu Bakar Usman Paboh Pameran Abu Bakar Usman Itulah terkenal dengan Soto Paboh Ya oke Menu disini apa saja ini Pak? Sebelum saya masuk Yang spesialnya disini Soto Paboh Oh Soto Paboh Kita akan coba ya Soto Paboh Ini istri saya Dia yang incas di dapur Oh Dengan siapa Ibu? Ibu Diana Ibu Diana Oke jadi ternyata istrinya pangeran ini yang incas di dapur Yang mengatur segalanya di dapur Pasti lezat sekali Kita akan coba Chief Chef Jadi memilik merangkap jadi chef Silahkan 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 Terima kasih Saya sudah siapkan Oke Spesial disiapkan Sampai Tenggading Ini reserve sudah Silahkan Terima kasih Sebelum menikmati Soto yang akan dimakan Kita coba lihat Mari kita ke sini Oke Sampai Tenggading Kita akan coba lihat prosesnya ya Sepertinya riset sekali ini Nah disini Sahabat Tenggading Saya diperkenalkan Membuat Soto yang terkenal enak Itu bukan caranya Ini halus Ini halus Ini halus Ini kuning Kustomer mau ayam Oke Ayam Jadi sahabat Tenggading Ayamnya sudah dimasak dulu ya Oke Sebelum itu Kami rendang dulu Supaya Kepanasannya itu Saya coba Kepanasannya Wow Jadi sebelum dihidangkan Sesudah mie ini Jadi dibagi Sup dulu Supaya dia Ini sup apa ini pak? Ini sup daging Sama tulang Sama tulang? Ya tulang kaki ya Wah Betul-betul memang Tercium harum sup dagingnya ya Itu tadi dipanaskan Supaya Mie-nya itu panas Dan orang yang menikmati Kustomer yang menikmati itu Betul-betul menikmati panas Panasnya ya? Memang cara-cara penyajian yang sedikit berbeda ya? Dan ini Limau Limau Ini apa ini? Ini urat Urat Jadi customer Mintanya ayam tadi ya? Ya Ini bawang goreng Bawang goreng Toge Toge Daun sup Daun sup Kalau di kita Seledri 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 Oke Memasukkan Sup Sup Di sini Wah Ini siap untuk diidang Oke Jadi sahabat kanding ya Soto ayam seperti ini Ayamnya ada Ditambah jeruk limau Saya kira kalau dipakai sambal sedikit Akan terasa lebih nikmat Kita akan coba Mari bawa ke sini Hahaha Subis Subis ya Sahabat kanding Saya Saya diperkenalkan membuat soto sendiri Makan sendiri Wah kebayang lezatnya ya Alhamdulillah Wow Makan soto Di tempat ini Dengan piu pemandangan Yang sangat indah sekali Di belakang ada jembatan yang indah Dan di sebelah sana Sahabat kanding bisa dilihat Piu yang sangat indah sekali Wow Betul-betul menikmati suasana Yang sore Insya Allah kita akan terus Datang ke sini ya Karena soto ini Salah satu soto yang terkenal Di negara Burunei Darussalam Yaitu soto pabo Bisa dilihat ramai sekali pengunjungnya Alhamdulillah ya pangerannya Ramai sekali Sebelum Menikmati makan Oke Jadi ada lebih baiknya ini Biasalah kelaziman Kita Lada rindu Lada rindu Jadi Lada ini memang bikin rindu Kebayang lezat pedasnya ya Kita akan juga Jadi ini Coba dimasukkan dulu ya Iya Oke Ini pedas ya Pedas Ini Kenapa dipanggil rindu Kalau terlalu banyak makan Bisa menangis Ini macam orang rindu Rindu ya Macam orang rindu ya Kita buka masker Oke Sahabat kanding Saya akan buka masker ya Karena kita akan makan Kebayang ini lezatnya Kita akan coba Supnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rasa daging yang Terasa sekali Di lidahnya ya Betul-betul Memang Kuahnya itu Terasa sekali Dagingnya Dan rasa Dari garam Dari Rempah-rempahnya Betul-betul Kuat sekali Ini dagingnya Berapa jam Dimasak ini Pak Ini Kalau Mau buat satu soto ini Memakan masa Lebih kurang 4 Atau ke 5 jam 4 atau 5 jam Untuk merebus Daging kuah Yang sangat Lezat Seperti ini Bila kalian Berada di Burna Darussalam Rugi Jika kalian Tidak datang Ke soto Pak Bo Sini Ini lokasinya Di mana Pak Silakan Pak Ini lokasinya Di Simpang 222 Kampung Pintu Malin Jalan Kota Batu Catat ya Kalian wajib Datang ke sini Ini kebetulan Berdekatan dengan Jembatan Jembatan Ripas Oh betul ya Jadi view-nya pun cantik Kalau malam ada lampu Apalagi kalau cuaca bagus Ada sunset Sunset Memang di sini Ini kebetulan Hari ini Hari ini Hari ini cuaca kurang mengizinkan Jadi kalau Betul-betul hari yang baik Merah di sana Kuning merah Dan Buat yang baru Pertama datang ke sini Bisa ambil foto-foto Di sana Melihat Piu yang indah Betul-betul Indah sekali Dan masjid juga Dekat ya Di sini ya Jadi tempat yang Betul-betul strategis Sekali Dekat kemana-mana Seperti itu ya Pemandangan yang Indah sekali Bisa makan soto Dengan lezat Dengan enak Sambil melihat Pemandangan indah sekali Masya Allah Betul-betul tempat yang Pas sekali Sekali lagi rugi Jika kalian tidak datang ke sini Ya kan Sebenarnya Restoran ini Mula-mula Asal-mula Jadi benda Kami berniaga Secara isang-isang saja Awalnya Seperti itu ya Masalahnya Daripada keluarga saja Tidak ada pekerja Tidak ada pekerja Tidak ada pekerja Cuma istri saya Saya istri saya Dan tiga anak saya Jadi sama sekali Tidak ada pekerja Tidak ada pekerja Asal-mulanya Itu pun didorong oleh Dipush oleh Dipush oleh Kawan-kawan Kawan-kawan Di sini kan Jadi Kita buat percubaan lah Asal-mulanya Tapi ternyata Di hari pertama Di hari pertamanya Buka Itu Pul Raukai Sampai antri Antri Di luar sana Antri Di sini Pulantri Jadi Pertamanya Kita rasa takut kan Berugi kan Karena Tidak ada pekerja Sudah antri Hari pertama Antri Jadi Istri saya Anak-anak saya Itu Kaget Nangis Bah Jangan buka dulu besok Jangan Jangan dulu Buka Cari pekerja dulu Tapi ternyata Saya Bagi semangat Kita teruskan saja Jangan tutup dulu Mungkin besok Lusa ada pekerja Jadi Boleh kita Mulakan dengan Baik lah Jadi Alhamdulillah Setelah besok Esoknya Ada yang datang Mohon kerja Jadi bermula Nyalah di sana Asal mulanya Kenapa esang-esang itu Asal mulanya Dulu sebelum buka Saya mengadakan selalu Open house Open house Orang banyak yang suka Kawan-kawan Pengirian Bila ada soto Jadi Saya buat Bila public lady Saya buka open house Semua kawan-kawan Dipanggil Datang Dipersilahkan Satu tahun Ada lima kali open house Wah Hari raya Dan selalu ditanyakan soto 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 saya Minimnya memang soto saja Jadi Sebelum usaha ini dibuka pun Dari Pangeran sendiri Sudah mengakui ya Di saat dia Mengadakan acara-acara Seperti open house Memang yang selalu ditanyakan soto Soto Jadi memang soto Lebih lezat sekali Memang kita tidak ada Makanan lain Yang ditanya Cuma soto Jadi kita hidangan soto Soto yang kita masak Itu sampai Kalau saya panggil Kawan-kawan Saya whatsapp kan Melalui whatsapp Saya panggil kawan-kawan Sampai seribu orang datang Wah Dari pagi sampai malam Wah Jadi Jadi itulah usaha barangkali Berkat daripada Sedekah awal itu Membawa Hasil Hasil sebeginilah Dari dulu Pertama keluarga saja kan Tidak ada pekerja Tidak ada Sampai sekarang Sudah ada berapa orang pekerja Oh sekarang sudah ada 12 pekerja 12 pekerja Sahabat Ganggeding Empat tenaga luar Empat tenaga luar Dan yang sisanya Daripada Pemilih Tidak Orang Brunei Oh maksudnya Luar Indonesia Yang sisanya Orang Brunei Orang Brunei Wah Ini ada spesial juga di Pabu Spesial juga Wah Ini Apa ini Pangeran ini Ini panggilnya Orang Brunei Kegemaran orang Brunei Kegemaran orang Brunei Ambuyat Ambuyat Wah Iya betul Jadi ini makanan Asli orang Brunei Ambuyat Wah Ini Ambuyat ini Terbuat dari apa Pangeran Ini daripada Sagu Sagu Pukuk Rumia Hmm Ini Pukuk Rumia Satu lagi ya Satu lagi Banyak sekali Ini ada apa saja ini Pangeran Ini apa ini Coba boleh jelaskan satu-satu Ini memang Ambuyatnya lah Iya Ambuyatnya yang begini Oh oke Oke Jadi memang Sagu ya Sagu Sagu itu Ditumpah dengan air panas Kalau di Indonesia Mirip dengan Papeda Ya Sagu Ya di sebelah Sumatera Ya Papeda Papeda Cuma beda dengan Lautnya saja Di sini Kita menjual Secara set Setnya ialah Ini Ikan Rumahan Ikan Rumahan Rebus Rebus Sayur Pucuk Ubi Ada pilihan sayur juga Pakis ada Cuk Ubi ada Oh oke Jadi boleh pilih lah Dan ini reman rebus Juga ada gorengnya Oke Dan ini Ini adalah ikan tahai Ikan tahai Ini sedap nih Dimakan begini saja Oh oke Dan ini adalah Bubuk goreng Gureng Ini ikan bekulan Tunat Masak Sambal Oke Dan ini istimewanya Apa ini Daging cincangan Daging cincangan Cincangan Uran Oh oke Dimana di lain tempat Jarang ada daging cincangan Ini ya Ini Di Pabok ada Di Pabok ada Di Pabok ada ini Di tempat lain Tidak ada ini Tidak ada ini Dan Ini pun Terpilih Tapi di Pabok ada Kalau ini Apa ini 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 cacah Daripada ambu yat nanti Apa yang kita makan Kita akan cacah Di sini Ini diperbuat Daripada buah pidada Sambalnya pidada Bingai Dan ada satu Apa lagi Namanya Tempuyak Tempuyak Oke Jadi kalau boleh tahu Cara makannya Seperti apa ini Baik saya tunjukkan Oke Sebenarnya Tang Kalau orang Brunei dulu Selagi besar Dia dapat Congkil Iya Selagi itu Dia Kirakan Yang terbaik lah Tapi kita Sudah cucu cicit Tidak pandai Begini Jadi Makannya Diputer-puter Seperti ini Dicacahkan Ke sini Oke Karena saya baru Jadi dapatnya kecil Itu cukup besar Oke Ini Sama cacahnya ini Jadi Cacahnya Seperti ini Kabupaten ading Itu ditelan Bukan digigit Ditelan Bukan digigit Oke Bismillahirrahmanirrahim Talan terus Talan terus Tidak digigit Tidak dikunyah Nah Kelejatannya Di sini Di leher Sambalnya Manis-manis Masam Lejat sekali Sangat cocok Dengan Sabu ini Terus Yang Ini Kalau misalkan Kita mau makan Sama ini Sama ini Ini Boleh lah Ini kita Buat begini saja Langsung Ini Untuk perasa saja Supaya Begini saja Saya pengen coba yang Ikan apa ini Ikan tamban Rasanya Betul-betul Kas sekali Ikannya Kalau ini Cuma banyak yang Bobo Sepertinya Kalau di mulut saya Masih ada ikan Dan kita campur ini Sudah biasa Bang Sekali Lezat sekali Saya sangat suka Ini Cacahnya Cacahnya Saya sangat suka Sekali Betul-betul Lejat Sahabat Yang ada di Burnai Darussalam Wajib Coba Datang ke sini Saya tadi Lagi makan Soto Karena Di Seguhkan Ini Masih Lezat sekali Kita akan Habiskan Ini Yang kita Consider Cantik Tapi Sekarang Sudah Orang Orang muda-muda Banyak Asal Bule Ini Makanan ini Memang dari dulunya Di Burnai Darussalam Ini Asli Daripada Memang tradisinya Burnai Orang-Burnai Makan Ini Bukan ini Mati oleh orang dewasa Saja Karena Anak-anak suka Dan Banyak juga Dari Follower saya Yang selalu Coba bang Ambuya Coba bang Ambuya Seperti itu Dan saya Baru terlaksana Hari ini Kabat-kabat Di tempat Pangeran Di Sotofabo Ambuyat ini Jangan pernah digigit Jangan pernah digigit Jadi cara Makannya Pertama Digulung-gulung Seperti ini Karena saya masih baru Jadi kemungkinan Gulungan saya Kurang Kurang cantik Coba bang Gulungannya bagus itu Begini Saya seperti ini Gulungan Coba Ini pun Jadi Dicampur cacah ini Dan Langsung Ditelan Langsung Ditelan Itu nikmatnya Disini Bila ditelan Bukan Indul kan Jadi Yang membawa nikmat Itu cacah Ininya Sambalnya 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 ini Karena ada Tempoyak Ada Binjai Jadi Masa-masa Manis lejat Ditemani juga Ada sayurnya Dan Uniknya Makan Ambuyat Harus pakai ini Tidak bisa pakai Sudu Tidak Tapi boleh juga Ada satu Cara Yang Kadang-kadang Ada orang-orang Dia pandai Dia pakai Begini Oke Tapi lebih lezat Seperti halnya Macam ini Sambal Kalau dibikin Pakai blender Sama diulang Sama ini pun Daripada Pakai Sudu Dengan ini Nyaman pakai Ini Kenikmatannya Itu ada Ini istimewa 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 Istri saya Yang masak Sendiri Ini Udang galah Masak sambal Ini 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 Memang Istimewa Di sini Harganya Istimewa Karena Udang galah Udang galah Masak sambal Saya penasaran Jadi Sahabat Kangading Udangnya ini Sangat besar Sekali Dan Udang sungai Udang sungai Ini Kepitingnya Sudah panjang Seperti ini Dan Udangnya Masya Allah Besar Sekali Saya takut Tumpah Karena Lihat Kepiningnya Sudah-sudah Panjang Seperti ini Wow Kita akan coba Udang galah Masak sambal Udang galah Masak sambal Ini Betul-betul Ini udang sungai Ini udang sungai Wow Keliatannya besar sekali ya Sahabat Kangading Ini saya coba ya Silahkan Saya coba Saya pakai tangan saja Tadi sudah cuci tangan Wow Wow Bisa sahabat Kangading Lihat Wow Besar Wah Kita saya coba Simpan sini Saya bingung ini Makannya seperti apa Ini pangeran Ini makannya Dibuka Dibuka Ah Spesialnya Di kepalanya Itu di Wow Sambalnya Wow Dan Kewa Kangading Kotanya Wow Wow Ini besar ya Kepalanya saja ini Kita akan coba ya Itu nikmatnya di kepalanya tuh Lembut sekali Hmm Tangan saya sampai Betul-betul lembut sekali Dan bumbunya ini Terasa sekali kuahnya Ini Ah Jadi dagingnya Sahabat Kangading Betul-betul Tebal ya Pangerannya Sedap Sedap Saya sedap sekali Apalagi ini bumbunya Nah Ini bumbunya disini Nah Ini Bumbunya Lagi-lagi Jadi dengan Kelembutan Daging udang Ditambah bumbunya sini Yang Betul-betul Wah Jadi rempah dari bumbu ini Dari mulai Cabainya Tomatnya Bawangnya Semuanya Saya kurang tahu Sepertinya ini minyaknya pun spesial Minyak apa ini pangeran Ini minyak Kita pakai minyak zetun White leaf oil Minyak zetun Minyaknya pakai Tanpa Kolesterol Minyak zetun Jadi aman Kolesterol Wah Saya ini Betul-betul Alhamdulillah ya Rezeki sekali ya Ini Kepala udang yang Nikmat sekali Apa yang suka Bumbunya Jika kalian datang ke Burunei Darussalam Jangan Lupa Mampir ke Soto Pabo Dan selain Sotonya yang lezat Jangan lupa juga Cicipin udang galak Lihat Sebesar ini Kalian tidak Ini Tidak mau coba Apalagi Bumbunya ini ya Bumbu sambalnya ya Nikmat sekali Tangan saya sampai Kotor sama sambal Saking nikmatnya ya Satu porsen ini Ada banyak Dan udangnya Besar-besar sekali Kalian akan Sangat puas sekali Makan Udang galak Di Soto Pabo ini Makan Soto Pabo Ada udang galak Di sebelah Jembatan Indah Pemandangan yang Betul-betul Luar biasa ya Dan disini Sangat ramai sekali Karena memang terkenal Dengan lezatnya Ini udang galaknya Saya akan coba makan Wow Ini Dagingnya Sahabat Kangading Lihat Wow Cocol-cocol Sama sambalnya Kita makan Lembut sekali Ini Ini bisa juga Dimakan Saya sampai Sampai dikasih Sudu Sudu Supaya Dapat menikmati Ah Gini Lebih padat Kuahnya ya Kuahnya Karena memang Sambalnya itu Pas Dagingnya dimakan Ada kuahnya Hmm Lajat sekali Jadi Rekomendasi saya Buat kalian semua Buat saudara-saudara Buat teman-teman Buat sahabat saya Yang ada di negara Brunei Darussalam Silahkan kalian Mampir ke Soto Pabo Selain Sotonya yang nyaman Saya rekomend Ini Udang galahnya Lajat sekali Oke Berapa bintang ini? Kalau bintang Saya kasih Lima Kalau nilai Satu sampai Sepuluh Saya kasih Sembilan Poin lima Mantap Terima kasih Mantap Jadi Sebelum Yang lainnya juga Untuk Makluman kepada semua Soto Pabo itu Bukan hanya Menjajikan Soto saja Malahan kita ada Bermacam-macam Idangan-idangan Kita ada Tumpi Kita ada Cucur udang Ada Kita ada Mie Golong Kita ada Mie Mama Kita ada Apa Macam-macam Kita ada Yang Yang Apa Yang Yang Amie Golong itu Sudah Memang popular Di Indonesia Di Brunei Di sini ada Amie Golong Memang kita Sesuaikan dengan Penduduk Penduduk yang ada Di Brunei Kan penduduk Berbilang kaum Betul Dan untuk orang Filipin Kita ada Bulalo 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 Itu sahabat Dia punya Daging yang besar Sambal juga Sambal juga Saya pernah mencoba Bulalo Dimana saya lupa Tapi memang Betul-betul Porsinya Betul-betul Gede Dan nyaman Sekali Bulalo Wajib Coba Itu saya Bulalo Itu cucur Seperti cucur Tumpi Itu ada Setiap waktu Apa ada Jamnya Tidak Ada Jamnya Memang Daripada Kalau cucur-cucur Itu Sampai Sekitar Jam 6.30 Karena Kalau Sebelah malam Itu Kita melayani Ramai ya Terlalu ramai Jadi kita Tidak dapat Support Untuk Membuat cucur Karena kita Melayani Customer-customer Yang makan Seperti Idang-idang Masakan-masakan Nanti Tidak akan Sempat ya Jadi layanannya Takut Lambat Lambat Karena memang Sahabat Kading Bisa dilihat Dari tadi Saya berduduk Disini Tidak pernah Sepi Bahkan ada Beberapa Pengunjung Yang datang Kesini Tidak kebagian Tempat duduk Masya Allah Memang betul-betul Tempatnya Ramai Sekali Makanya Wajib Coba Jika Tempat ini Ramai Berarti Disana Ada yang Enak Berarti Kalian harus Coba Dan wajib Datang Kesini Soto Pabo Kang Untuk Kedepannya Saya punya Inspirasi Inspirasi Yang Cukup Jauh Pandangannya Untuk Membuat Lekstoran Kami Lebih Bagus Itu Harus Karena Sudah Prospeknya Sudah Seperti Ini Tertama Yang Kita Harus Perbaiki Yang Kami Harus Perbaiki Di bidang Service Service Itu Penting Dan Juga Kalau ada Reski Memang Kita Berniat Untuk Memluaskan Lagi Membesarkan Lagi Tidak Ingin Membuaka Cawangan Baru Memang Kita Ada Cawangan Oh Ada Cawangan Kita Ada Cawangan Di Wahoyasan Food Cawangan Memang Kita Ada Di Di Disana Pun Cukup Ramai Dan Insyaallah Mungkin Selanjutnya Kita Menambah Lagi Cawangan Banyak Request Yang Permintan Karena Kalau Disini Terbatas Orang pun Sekasihan Sudah Jauh Datang Tidak Tidak Padahal Mereka Jauh Datang Ingin Merasakan Soto Pabo Tapi Tidak Bagian Tapi Yang Istimewanya Disini Yang Jaga Restoran Ini Di bagian Dapur Yang Masang Adalah Istri Saya Sendiri Langsung Istri Sendiri Sambal Sambalnya Itu Semua Dijaga Oleh Istri Saya Sendiri Jadi Rasa Ini Tetap Terjaga Karena Langsung Dari Istrinya Pangeran Sendiri Yang Kontrol Langsung Menu Masakan Di Soto Pabo Ini Jadi Buat Kalian Perlu Diketahui Ya Ternyata Istrinya Dari Pemilik Restoran Ini Pangeran Abu Bakar Pangeran Abu Bakar Osman Itulah Terkenal Dengan Pabo Biar Kencang Lagi Pabo Jadi Sahabat Ternyata Istrinya Dari Pangeran Pabo Ini Juga Yang Mengontrol Semua Cita Rasa Dari Makanan Ini Itulah Dari Dulu Sampai Sekarang Terjaga Sekali Rasanya Selain Daripada Tukang Kami Juga Menyediakan Untuk Catering Ada catering Ada catering Dan juga Ada Kebetulan Masa ini SOP COVID Jadi Tidak ada Buffet Biasanya Kita ada Mengadakan Buffet Senilai 5 ringgit Soto Nasi Ayam Daging Sayur 5 ringgit Sama minuman Minum 5 ringgit Tapi Kebetulan COVID Jadi Tidak ada Buffet Betul Karena SOP Mudah-mudahan Bisa kembali Normal Tapi Seperti ini pun Dari tadi Saya sudah bingung Lihat tempat duduk Bisa Tidak ada yang Kosong Dari tadi Apalagi Kalau hari minggu Lagi ramai Lagi ramai Kalau hari minggu Kesini Saya harus Bawa tikar Pasang Di sana Atau Bawa perahunya Bawa perahunya Cator perahunya Makan di perahunya Tapi Tapi bisa jadi Ide bagus Perahu berjejar Makan di atas perahu Cantik itu Memang Oke Sahabat Gading Kita akan habiskan Semua makanan ini Karena memang Banyak sekali Dan perlu dihabiskan Masih banyak Dari pemilik Restoran ini Akan menyajikan Tapi saya tidak sanggup Lain kali kita akan Coba lagi ya Masih banyak kan Banyak Nanti datang lagi Kita coba Makanan-makanan yang lain Insya Allah Yang lebih Om Sekarang kita habiskan Ini dulu Yang Alhamdulillahnya Juga disini Selain daripada Istri saya Saya punya Dua anak Tadi Itu istri saya Dia menjaga Di bagian dapur Bagian masakan Dan seorang lagi Dua orang Menjaga bagian Servis lah Untuk melayan Temu-temu yang datang Dimana tempat duduknya Apa semua sekali Yang untuk Servis Teratur Lebih teratur Alhamdulillah Ini Restoran ini Bukan nanyalah Kejayaannya Bukan didukung oleh Saya sendiri Malah didukung oleh Keluarga saya Pemilih bisnis Anak-anak Dan karena Anak-anak itu Adalah bakal Pengganti kami Betul Jadi Harus belajar Dari sekarang Bagaimana Bisa menjaga Restoran ini Sampai terus Sampai bila-bila Seperti itu Jemput lagi Untuk kali kedua Dumpa satu ekor Ini sahabat kanding Saya satu ekor pun Sudah Wow Ada lagi Masih ada dua lagi Tapi Saya kasihan Kameramen saya Di belakang itu Sudah macam Menitis air liurnya Menitis air liurnya Jadi saya sisakan Untuk dia Dia itu kameramen saya Tidak mau Tidak mau Masuk kamera Karena memang dia Malu-malu kucing Seperti itu Jadi saya sisakan Untuk dia Nanti buat Sahabat kanding Yang pedasaran Siapa sih kameranya Insya Allah kameramennya Suatu saat Kita akan buka Di sini Siapa dia Saya boleh ambil Untuk dia Boleh Ini Ini Tengok dia pun Menjaga servis Selain di lapor Membantu-bantu Untuk memastikan Layanan Dapat kami buat Dengan 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 Yang baik Maksud saya Oke Oke sahabat kanding ya Ini Udangnya Masih banyak Saya akan Habiskan ini Dan betulan Saya kedatangan Dari istri Dari pangeran Pak Bo Yang terkenal Dengan Soto Pak Bo Saya penasaran Karena kata Pangeran Ini semua Masakan Bisa lezat Bisa enak Dan bisa bertahan Sampai sekarang Rasanya Berkat dari Istrinya Pangeran Ibu Saya ingin bertanya Sedikit Apa benar Semua ini Yang Kontrol di dapur Yang cek Itu Ibu Ya Semua resep-resepnya Memang dari saya Semua Awalnya Bisa seperti ini Bagaimana Dan rasanya Bisa terjaga Apakah tukang masaknya Tidak ganti-ganti Alhamdulillah Tukang masaknya Dari Pak Bo Buka Cuma ada Dua Atau tiga kali Saja yang ganti Yang lain Yang sampai sekarang Ada empat tahun Dengan saya Wah Alhamdulillah Alhamdulillah Betah ya Ya betah Dan tapi tetap Semua dikontrol Sama Ibu sendiri Semua resep-resepnya Soto Rempah-rempahnya Dari mie Sosmi Saya yang bikin Mereka yang olahkan saja Oh Oke Dan Tadi setelah saya rasakan Sotonya Yang betul-betul Saya rasakan Nikmat sekali Adalah Kuahnya Itu Dan Kata pangeran tadi Bisa sampai berjam-jam Itu bikin kuahnya Sampai berapa jam Kita buat rempahnya Rempah ratusnya Rempah ratusnya saja Memakan masa empat jam Di gaul Empat jam Kadang-kadang Bukan ini kadang-kadang Memang Staff-staff saya Kalau saya suruh buat tukang masak saya Kalau saya suruh Gaul Menggaulnya Bukan senang Bukan enteng Empat jam Memakan masa Satu dua Perlukan tenaga yang kuat Itu berarti kurang lebih seperti rendang Ya Lama Rendang masih bagus lagi Pasal rendang ada kuah Ada masih lembek-lembek Enggak Kalau ini tidak Ini berat Gaulnya Kan kita pakai ketumbarnya Ada Ada 10 kilo Macam itu Itu untuk satu kali Satu hari Apa untuk sos Itu memang saya buat Untuk persiapan Jadi nanti tinggal Yang sudah disukat Sudah disukat Semuanya Jadi mereka yang Itu rasanya disana Itu rasanya disana Dari rempahnya Ya betul Itu dalam satu kali buat itu bertahan berapa hari? Satu minggu? Satu bulan? Itu karena Prosesnya lama Selama empat jam Memakan masa empat Empat enggak Empat setengah jam Jadi Alhamdulillah Tahan sampai Mungkin dalam dua bulan Tiga bulan macam Oh itu sengaja dibuat Banyak 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 Jadi bisa bertahan Sampai lama Dan itu bisa bertahan Sampai empat bulan Dua bulan Dua bulan Dua bulan ke tiga bulan Wah sahabat pengading Proses yang begitu panjang Empat jam Pemasakan Empat ke lima jam Empat ke lima jam Itu memang wajar Bisa bertahan Sampai Dua bulan Tiga bulan Seperti itu Karena memang Contohnya rendang saja Itu bisa bertahan Semakin lama Semakin lama Semakin enak Semakin lama Semakin sedap Wow Saya sadar Melihat ini Tadi ibu order Apa ini bu Reto Shake Reto Shake Ini Anak saya yang sendiri Yang bikin Anak Ya anak Dia sendiri Hanya sendiri Ini lah Bahannya Ini kami pakai creamer Chocolate on the side Indomilk Sama di atasnya Different chocolate lagi Secret recipe Sini ya Ini Oreo Inside Sama kami bagi chocolate lagi atasnya Ini memang Ini memang Ini memang sesuai untuk anak-anak Ramaja Ramaja Dan anak-anak Ini dalam satu cawan macam ini Berapa harganya? Tiga ringgit lima puluh sen Tiga ringgit lima puluh sen saja Sudah ada Oreo Sudah ada susu Sudah ada coklat Wah Banyak sekali Komplit sekali ya Sudah jadi Milk Shake Bukan shake biasa lah Milk Shake Ya milk shake ya Oke Terima kasih Terima kasih Ini ibu yang punya Saya masih ada ini pak Ini saya punya T.O Sahabat Ngading Saya minumnya T.O Jadi T.O ini Kalau di Indonesia Kurang lebih seperti Teh manis Seperti itu ya Di sini T.O disebutnya Oke Saya akan coba minum ini Membuat supnya Memasang supnya Itu makan masa Empat lima jam Ya Makan masa empat lima jam Supnya ya Supnya Itu memang yang bikin enak Bikin lezat Kalau udang ini Ini udang Dari mana pak Dapatnya Ini udang lokal Dari yang Tangkap terus lah Tangkap terus Langsung dari sungai Ada yang supply Yang antar di sini Soalnya Setiap kali Saya pergi ke pasar Seperti pasar gadong Jarang sekali Nemu udang seperti ini Paling besar pun Udang sebesar apa ya Tidak sebesar ini Memang ini kita Sudah toko Kalau ada Dari orang antar Baik tangan antar ke sini Jadi kita sudah Sudah terbiasa Sudah langganan Sama Suna dan Boking Sudah terbiasa Empat tahun ya Dan usia restoran ini Sudah enam tahun lebih Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Kita membangun dari Nol Betul-betul nol Dari keluarga kan Dari anak-anak Anak-anak Dan rezeki Rezeki tak pernah salah Alhamdulillah ya Anak-anak Belum ada lagi Yang bikin minuman Mereka yang bikin Cuci mangkuknya Kupas bawangnya Kita dari kosong Baru ini Bangunan Kalau misalkan orang Mau booking Tempat di sini Bisa menghubungi Nomor telepon Atau apa? Ya Mereka boleh Menghubungi Ke nomor 8686388 888 Ataupun 899 889 8686388 Atau 899 888 899 8898 Oke Nanti kalian bisa Ini ya Di nomor teleponnya Di bawah saya sini ya Bukan udang ya Di bawah sini Oke sahabat kang adinya Karena ini banyak sekali Makanannya Saya harus habiskan semua Dan kameramen saya juga sudah lapar Jadi saya akan tutup dulu Tapi sebelum saya tutup Sebelum saya closing Sekali lagi Saya rekomendasikan ke sini Setelah saya cicipi soto Udang Sama ambuyat Tiga-tiganya Mantap Kalian wajib Coba Bila hari ini Order udang Besok kalian harus order soto Besoknya kalian harus order Ambuyat Jadi jangan lupa ya Satu minggu dicoba Datang sini Bulang balik Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Nah sahabat kang adinya Ternyata restoran ini Selain begitu terkenal Dengan masakan sotonya yang lejat Restoran ini juga Ternyata bisa ditempu Dengan dua cara jalan Yaitu bisa lewat darat Dan juga bisa lewat air Lewat air Lewat bot Kalian bisa masuk dari Kiangge Ataupun dari yayasan Seperti itu ya Di negara Brunei Darussalam tentunya Jadi dari Kiangge Bisa langsung naik bot Bisa langsung ke restoran ini Ataupun dari Kawasan yayasan Seperti itu Kebetulan hari ini Kami pakai Jalur darat Pakai mobil pun bisa Sahabat kang adinya Jangan lupa datang ke Soto Pabo Jalur darat Jalur darat Terima kasih.